Bagian kedua ini adalah bagaimana cara menyitir menghubungkan antara file yang ada di sini dengan Microsoft Word Anda, dokumen teks Anda. Ini kebetulan saya sedang menulis di sini. Jadi ketika Anda menginstall tadi, menginstall si Jotero Konektor, kemudian Jotero Konektor itu ada di sini tadi. Saya ulang, Jotero ORG, kemudian download. Setelah ini di-download, ini yang di-download. Ketika Anda klik ini, maka program ini akan menginstalasi program kecil tadi, Jotero Konektor, di browser Anda. Dan juga dia akan menginstalasi tombol ini, tombol Jotero Button, namanya di Microsoft Word Anda. Nah, tombol Jotero ini akan terotomatis muncul ketika Anda sudah instalasi. Jadi ada tab baru namanya Jotero. Nah, yang perlu Anda ketahui itu ada beberapa tombol, yang pertama edit citation. Nah, jadi di sini mulai kita coba praktek. Misalnya, jadi di dalam Jotero Anda, itu yang disorot adalah koleksi yang Anda maksud. Atau Anda mau koleksi umum, itu ada di sini. Atau kalau sudah koleksi yang sudah Anda maksud, sedang Anda tulis, Anda langsung ke koleksi yang terkait saja, supaya tidak lama mencairinya. Karena semakin besar database, itu semakin lama Jotero mencari. Ada kemungkinan seperti itu. Jadi sorot koleksi yang terkait dengan makalah yang sedang Anda tulis. Oke, kita kembali ke sini. Misalnya saya sedang mengetik ini. Selain kualitas, pengukuran debit sungai juga dapat menghasilkan, juga dapat digunakan untuk mengetahui zonasi gaining stream dan closing stream. Ini menurut siapa? Ini tinggal Anda klik add citation. Nanti akan muncul tombol ini. Anda tinggal ketik, misalnya kalau Anda tidak hafal penulisnya, Anda tinggal ketik cikap undung. Karena pasti Anda ingat, cikap undung itu judulnya yang terkait. Tinggal Anda cari di sini. Nah, ini adalah list paper paper yang ada di library Anda tadi. Penulisnya. Jadi ini cikap undung. Kalau ternyata, wah kok sulit ya. Maka Anda bisa mencari berdasarkan nama penulis. Misalnya zam zam. Nah, ini yang saya ingin setir. Ini tinggal Anda klik, Anda pilih. Jadi, kemudian seandainya satu yang akan Anda setir, tinggal Anda enter. Tapi kalau misalnya Anda ingin dua atau lebih yang Anda setir. Seperti ini. Anda tinggal pilih lagi. Jadi ini saya ulangi lagi. Add citation. Kemudian di sini ada zam zam. Kalau tidak salah ada dua. Kemudian ini. Kemudian ada Pak Wedianto. Nah, ini dua ya. Kalau tiga silahkan Anda cari terus. Sama tiga, empat, lima, dan seterusnya. Kemudian Anda enter. Jadi muncul di sini. Jadi kurang lebih seperti itu caranya sangat sederhana ya. Nah, ketika Anda ingin mengetik lagi yang lain, ya lakukan hal yang sama seperti yang tadi. Nah, kemudian mungkin Anda bertanya, Pak Edwin, apa bedanya dengan yang biasa saya lakukan? Ada bedanya. Bedanya adalah di sini. Jadi ketika kita sudah selesai menulis atau sedang menulis, kan kita ingin membuat daftar pustaka. Nah, ini adalah daftar pustaka yang manual. Terima kasih Arifin, penulis pertama yang sudah mengumpulkan ini. Jika kita ingin membuat daftar pustaka dengan Zotero, maka bisa kita lakukan seperti ini. Daftar pustaka, kemudian add bibliography. Maka otomatis akan muncul. Nah, ini adalah citasi-citasi yang sudah saya lakukan di teks di atasnya. Nah, ketika Anda mengganti citasinya menjadi paper yang lain misalnya, maka ini otomatis akan berubah. Nah, di situ enak. Jadi tidak akan ada kesalahan atau ada kekurangan. Satu-satunya kesalahan yang mungkin terjadi seandainya Anda salah memasukkan metadata di sini. Itu saja. Ketika metadata di sini sudah betul, maka di sini pasti sinkron. Antara yang ada secret detects dengan yang ada di daftar pustaka. Nah, baik. Sekarang seandainya, Pak Erwin, ini kan citasinya nggak cocok ini. Bukannya gaya citasi ini yang saya perlukan. Bagaimana cara merubahnya? Cara merubahnya bisa lewat Zotero tadi atau lewat sini bisa. Document preferences, maka akan terhubung langsung. Nah, misalnya Anda ingin ganti frontiers, tinggal Anda pilih frontiers, kemudian Anda okkan di sini. Nah, otomatis dia akan berubah. Nah, ini akan tersinkron terus dengan teks yang Anda buat dan sitiran yang Anda masukkan. Akan tersinkron terus. Jadi itu enaknya bekerja dengan ini. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Dan sepertinya itu fungsi-fungsi dasar yang Anda bisa pakai. Jadi silahkan dimanfaatkan. Terima kasih sudah menonton. Jadi benar-benar bisa membantu ini. Terutama untuk mahasiswa saya dan mungkin untuk mahasiswa kampus lain atau mahasiswa yang digimbing melintas yang lain bisa memanfaatkan ini. Benar-benar membantu dan cukup mudah untuk diikuti. Selain tentunya bisa melihat tutorial yang lain yang sudah dibuat sebelumnya oleh orang lain. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.